Sekarang saatnya kita update informasi dari Bandara Soekarnoata yang akan disampaikan oleh rekan kami Rusdi Muslim dan juga ada Siti Marufah di Pelabuhan Ciwandan. Baik Rusdi, bagaimana kondisi terkini di Bandara Soekarnoata? Selamat siang Filip, serta pemirsa yang saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarnoata, di mana memang satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri, kondisi Bandara tidak sepadat pada hari-hari sebelumnya. Di mana jika pada hari H-2 kemarin, itu kepadatan penumpang mencapai Rp155.000, ini turun di angka Rp128.000. Namun begitu memang jumlah penumpang ini masih di atas rata-rata jika dibanding hari biasa. Dapat saya kabarkan memang di masa Akutan Mudik dan Lebaran ini memang sudah hampir metembus di angka Rp1 juta lebih penumpang yang melalui Bandara Soekarnoata, samping itu memang ada sekitar 2.053 permintaan ekstrapet yang sudah direalisasikan. Untuk itu, untuk tujuan-tujuan favorit masih didominasi untuk Makassar dan Pasar, Medan, Surabaya, dan Padang. Dapat saya kabarkan, penumpang memang semakin mendekati hari Raya Lebaran, sudah pasti harga tiket semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyak penumpang yang mengeluhkan tingginya harga tiket mulai dari 50 hingga 70 persen. Namun begitu memang para maskapai ini menaikkan harga tiket masih di dalam batas tarif atas yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Di samping itu, Poles Bandara Soekarnoata juga melakukan upaya-upaya inovasi diantaranya mereka melakukan SPKT Mobile Boot yang dimana jika ada keluhan, kehilangan barang atau tindakan kriminal, maka SPKT Mobile Boot ini mampu melayani para penumpang atau pengguna jasa bandara yang ingin memberikan pengaduan. Di samping itu juga ada pos ramah lingkungan anak di mana pos ini ialah area bermain yang dapat dipungsikan bagi para penumpang yang membawa anak jika nanti dalam tahap menunggu pesawat yang akan terbang. Baik, terima kasih Rusdi Muslim atas laporan langsung dari Bandara Soekarnoata. Sekarang kita ke Pelabuhan Ciwandan, sudah ada Siti Marufah. Bagaimana Siti kondisi terkini di sana? Ya, satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, situasi di Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Regional 2 Banten kondisinya ramai lancar, hanya ada satu biasanya tenda dari tujuh tenda yang tersedia, yang terisi dan itu pun juga mereka biasanya langsung diberangkatkan ke kapal dan jika dari dua hari atau juga semarin para penudik yang menunggu kapal saat ini adalah pekapal yang sedang menunggu para pemudik karena memang kapasitas kapal yang cukup besar yaitu antara seribu sampai dengan dua ribu kendaraan sementara kapal pemudik kendaraan roda dua yang masuk mungkin untuk yang berada di tenda hanya sekitar seratus sampai dengan dua ratus jadi membutuhkan waktu berjam-jam untuk menunggu hingga kapal terisi penuh atau juga sesuai dengan kapasitasnya dan pada hamil dua kemarin, diberangkatkan atau juga sejak hamil tujuh sampai dengan hamil dua kemarin ada sekitar 61 ribu kendaraan roda dua yang diberangkatkan dari Pelabuhan Regional 2 ini Pelabuhan Indonesia Regional 2 ini dan juga ada sekitar 91 ribu pengendak pemudik yang melalui Pelabuhan Siwandan ini sementara itu untuk yang Pelabuhan Merak sendiri memang juga masih terjadi antrian di Dermaga yang ada di Pelabuhan Merak tetapi memang berdasarkan data dari SDP untuk hamil dua kemarin bisa jadi penurunan sekitar 7% dari tahun kemarin yaitu dari 150 ribu menjadi dari tahun dari 160 ribu tahun sebelumnya menjadi 150 ribu demikian baik terima kasih Siti Marufah dan juga tadi ada Rusdi Muslim atas laporan Anda masing-masing dan selamat kembali bertugas selamat menikmati